Di awali dari Kat yang sedang memeriksa setiap sudut ruangan, disini ya penasaran dengan sudut ruangan yang mencurigakan. Dan ternyata benar juga setelah didekati, ternyata itu adalah mayat dari kelima orang wanita tercerebut yang kondisinya sudah hancur. Disini Serif mempunyai pendapat bahwa mayat ini mati karena penyembelihan dan Sarah lah adalah sebagai pelaku utamanya. Tentu saja Sarah tidak menerima hal itu, tapi tidak semua tim sependapat dengan apa yang dikatakan Serif itu. Dan sebagai pimpinan mengatakan bahwa Sarah adalah korban, bukanlah tersangka seperti apa yang dikatakan Serif. Dan menyarankan untuk melanjutkan misi pencarian berikutnya. Di sisi lain, Sarah sudah mulai mengingat apa yang telah terjadi di gua ini. Karena itu, ia mulai bisa mengatakan bahwa disini ada makhluk mengerikan dan makhluk itu sedang mengintai dirinya. Disini semua tim belum mempercayai apa yang dikatakan Sarah, begitu juga Sirius yang masih menanyakan keadaan dirinya. Kemudian menyarankan Sarah untuk berpikir secara rasional. Di ruang lain, Das dan Greg memasuki lorong menuju ruang yang lain diikuti Rios yang sudah sampai ke mulut lorong. Terakhir bagian Sarah yang diikuti Serif, tapi... Terakhir bagian Sarah yang diikuti Serif, tapi saat di tengah lorong, Sarah malah berhenti karena teringat dengan kejadian dirinya di lorong ini waktu dikejar oleh makhluk-makhluk itu. Tentu saja di belakang Serif memarahi Sarah yang akhirnya Sarah menendang bagian kepala Serif dan Sarah pun bergegas keluar dari ruang sempit tersebut. Setelah sampai di murut lorong, Sarah sempat meninju tulang hidung si Greg, tidak ketinggalan si Ross juga kena pukulannya. Setelah itu Sarah langsung memasuki menuju salah satu lorong. Tentu saja membuat tim kaget dengan ulasi Sarah itu. Serif segera mengikuti Sarah yang dituju Sarah hingga sampai pada salah satu ruangan. Terima kasih telah menonton!